Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Jemaah Haji Indonesia. Jemaah Haji Indonesia sering mengalami dehidrasi akibat suhu ekstrim di Arab Saudi. Dehidrasi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Gejala dehidrasi antara lain mudah lelah, mengantuk, pusing, keram otot, dan menurunnya konsentrasi. Bila Jemaah Haji mengalami dehidrasi, maka akan terjadi gangguan elektrolit dan pengentalan darah. Sehingga darah tidak dapat dialirkan ke organ tubuh. Ini semua akan memperberat penyakit yang telah ada, seperti darah tinggi atau kencing manis, hingga menimbulkan penyakit baru. Kami dari Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan memberikan pesan bagi Jemaah Haji untuk mencegah dehidrasi agar tetap fit saat melakukan rangkaian ibadah haji. Sering minum air putih atau air jam-jam, jangan menunggu haus. Sampur air dengan oralit setiap 3 jam. Selalu membawa botol semprot air saat beraktifitas di luar. Selain bisa untuk menyemprot bagian tubuh yang terbuka, seperti wajah, botol semprotan bisa diisi air jam-jam dan diminum. Penggunaan semprotan bisa menghindari sengatan panas atau heat through. Selalu gunakan alat pelindung diri pribadi, seperti masker dan payung setiap keluar hotel atau pondokan. Hindari panas, usahakan tidak keluar hotel di siang hari. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, terutama buah yang mengandung banyak air, seperti semangka atau jeruk. Batasi aktivitas yang tidak perlu dan cukup istirahat. Demikian beberapa pesan untuk mencegah dehidrasi yang dapat kami sampaikan. Haji Sehat, Haji Mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!